Halo Keziers, apa kabar? Assalamualaikum, jumpa lagi nih dengan channel kita Kezia Lovers Kali ini Kezia jalan-jalannya ke The Bridge Nah ini ada di BSD City, tepatnya di Tangerang Selatan The Bridge ini menyusung konsep open space one stop shopping Wow, jadi maksud dari shopping itu adalah kita belanja makanan guys Jadi disini memang restor dan cafe itu benar-benar banyak banget Nasiknya lagi disini ada panggung loh guys Eits sebentar, hai Papski Nah karena memang konsepnya outdoor jadi nyaman banget Anak-anak asik banget bermain sana-sini Dan ternyata disini pun bisa membawa hewan peliharaan loh guys Dan satu lagi kalau anak-anak mau bawa permainan kesukaannya atau hobi kesukaannya Itu bisa banget Jadi bisa bawa sepeda atau kayak kayak gini yang dia jalan selama di The Bridge itu pakai hoverboardnya loh guys Wah ini tuh benar-benar asik banget ya Karena memang jalanannya tuh mulus bener Nah buat kamu yang suka banget jalan-jalan sama hewan peliharaan kamu Udah The Bridge dia tempatnya Hai Adesia, aduh senengnya nih enjoy banget anak-anak tuh sambil ngeliat ikan disini Nah jadi The Bridge ini ada kolam ikan besar banget yang punya ikan koi cantik-cantik Dan asiknya lagi di kolam ikan besar ini disediakan tempat duduk panjang loh guys Jadi asik banget, nyaman banget dan bikin betah ya Kalau kita bisa duduk santai bersama keluarga menikmati ikan-ikan disini Lagi ditambah resto dan cafe-cafe yang menyediakan makanan-makanan lokal dan internasional Juga ada minuman-minuman yang semuanya tuh kayaknya lengkap banget disini Jadi kita bisa nongki-nongki cantik Fasilitas disini juga cukup lengkap loh guys Ada apotik, ada arena bermain, ada tempat belanja supermarket dan banyak lainnya Oh iya, ada bioskop juga loh disini Nah kolam ikan yang super besar ini juga ada jembatan kayu loh guys Dan kalau malam itu dilengkapi sama lampu-lampu yang udah disetting sedemikian rupa di jembatan Jadi kesannya tuh tambah cantik banget nih kolam Sekarang kita ikuti yuk, mau kemana nih kakak K dengan hoverboardnya Terima kasih Terima kasih Ini dia suasana malamnya guys Jadi disini tuh ya lampu-lampunya udah ditata rapinan cantik deh Di setiap pohon atau tanaman yang ada di tengah-tengah the bridge ini Suasana malam disini juga terkesan romantis loh guys Karena tatanan taman dan lampu-lampunya ini di tengah-tengah kanan kiri yang ada cafe dan restoran Jadi pas banget ya buat kamu yang datang sama pasangan kamu Nah ini sekarang Kezia lagi jalan sama sepupu-sepupunya dan sama-sama yang hobi main hoverboard Hai hai adezia mau kemana sih lucu banget jalan-jalan sendirian Jadi guys di the bridge ini tuh cocok banget ya buat anak-anak bermain karena memang ada arena bermainnya juga Dan disini juga aman dan nyaman ya buat anak-anak lari kesana kesini Yang penting sudah dipastikan harus ada pantauan dari orang tua Jadi ya guys jadi disini beda-beda tempat yang bebas dan nyaman luas banget buat anak-anak bermainnya Adezia adezia ayo yuk lompat yuk Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Lagi-lagi Iya Pinter adezia Pinter adezia Iya Lagi-lagi sam Iya Iya Hooray Sampai Nah sampai deh kita di Broadway Kau udah nyampe aja ya disini Yaudah sekarang kita lanjutin aja yuk Keziers jalan-jalannya Wah ternyata antusias para pengunjung tuh tinggi banget ya guys Kesini karena Broadway ini baru dibuka pada tanggal 11 Oktober 2020 Jadi guys kalau kamu kesini kamu akan ngerasain sensasi kalau kamu tuh ada di Broadway Street tuh di kota New York Dan di kanan kiri jalan Broadway ini ada bangunan-bangunan yang sengaja menyerupai dan salah satu jalan yang paling terkenal sedunia itu Oke lanjut ya Jadi disini kita juga bisa ngeliat lampu-lampu yang digantung tuh cakep ya Sepanjang jalan ini juga ada lampu-lampu yang bergaya klasik di sepanjang trotoar Broadway ini Nah ini dia foto-foto kita Foto-foto KZers selama ada di Broadway Oke deh sampai ketemu lagi ya KZers di jalan-jalan berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye-bye